Subscribe dan like video ini. Semangat pagi, Karners! Dengan saya, Samuel Gunn, di channel This Is Gunn. Hari ini kita akan membuat kue yang bisa menemani kita pada saat acara kumpul-kumpul keluarga atau dengan teman-teman. Kita akan membuat kue, mangkok, tape, gula merah. Cara membuatnya tentunya gampang. Kita tinggal masukkan di food processor ini. Tinggal di blender. Kalau tidak ada food processor, bisa juga pakai blender. Tinggal blender semuanya. Ya, sudah. Langsung begitu saja. Terus kita kukus. Gampang kan? Langsung saja. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini. Bahan-bahannya adalah 100 gram tape singkong, 1 lembar daun pandan, 200 gram tepung beras, 4 sendok makan tepung terigu, 200 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir, 350 ml santan, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh baking powder. Caranya, panaskan santan, lalu masukkan gula merah, dan juga gula pasir. Masukkan juga daun pandan, aduk sampai rata, dan mendidih. Lalu, saring, dan diamkan sampai dingin. Sementara itu, kita lumatkan tape singkong ya. Sekarang, kita blender cairan gula, tepung beras, tepung terigu, ragi instan, dan garam. Terakhir, masukkan tape singkong. Tutup adonan dengan kain, dan diamkan 30 menit sampai mengembang. Setelah 30 menit, tuang baking powder, lalu aduk sampai rata. Masukkan adonan dalam cetakan, dan kukus selama 20 menit. Gunners, kue mangkok, tapi gula merah kita. Gampang kan membuatnya, pasti semuanya bisa buat. Saya mau incipin ya. Sangat lembut, kue khas Indonesia sekali. Ini kue, cocok sekali disajikan saat arisan. Atau pada hari-hari raya tertentu. Gunners, ini kue mangkok, tapi gula merahnya. Dicoba di rumah ya. Subscribe dan like video ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax